Masih dalam proses rehab, pasar ikan hijienis DKP akan difungsikan pada awal tahun 2024. Di tahun 2023 ini, pasar ikan hijienis yang berada di depan tempat pelelangan ikan kota Pekalongan masih akan mulai proses rehab. Rencananya pada awal tahun 2024 mendatang akan difungsikan. Namun jika rehabnya selesai di 2023, akan segera launching dan sosialisasi meluas. Sehingga jika sudah selesai dan sudah dilaunching, bagi masyarakat yang membutuhkan ikan, pasar ikan hijienis kota Pekalongan menjadi jawabannya. Karena akan menyediakan berbagai macam ikan yang fresh dan tentunya sesuai namanya juga hijienis dari nelayan Pekalongan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Sugiyo menjelaskan, saat ini tengah proses pembenahan dan perlengkapan baik dari segi sarana dan prasarana hingga pedagangnya. Sugiyo menyebut, untuk pasar ikan nantinya bisa memuat kuota sampai 20 pedagang. Untuk pasar ikan higienis, insya Allah tahun ini akan kita rehab, akan kita perbaiki. Diharapkan nanti teman-teman atau masyarakat di Pekalongan kalau butuh ikan, silahkan datang ke pasar ikan higienis. Tahun ini sebetulnya kalau sudah jadi nanti akan kita launching, kita sosialisikan kepada para pengusaha, siapapun termasuk teman-teman atau sahabat diva yang ingin menjual ikan menjadi pedagang ikan eceran di Pekalongan, kita sediakan tempatnya. Kalau untuk gerai ikan ini adalah, olahan ikan ini adalah untuk menjual... Selain pasar ikan higienis, di kawasan pasarnya juga terdapat gerai untuk menjual produk hasil olahan ikan yang memuat sebanyak-banyaknya produk dari masyarakat yang ingin menjual produk olahan ikannya di gerai ikan atau yang disebut puja seri atau pusat jajanan serba ikan. Irva Febriani, Patik TV, melaporkan.